Saudara Mas Ria, pembuang kotoran ke rumah tetangga di Sidoarjo, mangkir dari sidang perdana. Diduga Mas Ria melarikan diri pada selasa malam. Mas Ria seharusnya hari ini menjalani sidang perdananya di pengadilan negeri Sidoarjo. Namun ia diduga kabur dari rumahnya dengan diantar seorang perempuan pada selasa malam. Mas Ria sempat ditahan karena terjerat kasus pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat karena membuang kotoran di depan rumah tetangganya Wiwik. Setelah bebas menjalani tahanan, Mas Ria mengulangi perbuatannya dan harus menjalani perkara sidang yang sama. Sementara itu, Satpol PP meminta Mas Ria hadir untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika dalam tiga kali tak kunjung datang, Satpol PP dibantu ke polisi yang akan melakukan pemanggilan paksa kepada Mas Ria. Dalam kasus ini, Mas Ria terancam hukuman penjara selama tiga bulan dan denda sebesar 50 juta rupiah. Jadi di jadwal ulang, kita membuat panggilan baru lagi untuk di hari Rabu depan. Jadi ini seperti ini, kita ulang sampai tiga kali. Jadi ketika nanti sudah, yang ketiga tidak hadir pun, jadi nanti sudah menjadi atensi yang lebih tinggi. Jadi nanti penjara tetap podiasi dengan teman-teman pengadilan bagaimana cara mengambil.